Al-Fatih Hari ini kita kajian bersama Jujuk bareng Walaupun via Skype Ada banyak orang mungkin yang menonton Tapi pada akhirnya kita akan sendirian Sebagian orang takut untuk melanjutkan kehidupan Trauma kadangkala dengan kebersamaan Dia berpikir lebih baik sendiri Sebagian bahkan ingin mati menyelesaikan kehidupan dia Sehingga kita melihat ada usaha dari sebagian manusia Untuk menuh diri Dan ada juga yang berdoa minta mati Doa minta mati Ketahuilah Bahwa kehidupan ini dimulai dari ketidakadaan Kita dulu tidak ada Kita dulu tidak ada Nama kita juga tidak pernah ada yang menyebut Dan suatu saat Kita juga akan tidak ada lagi Dalam proses yang terjadi itu Dalam proses yang terjadi itu Nggak ada Kemudian menjadi ada Lalu menjadi tidak ada Ternyata dalam proses itu Manusia Telah dikasih pelajaran Bahwa engkau dulu sendirian Ketika kita berada di perut bunda kita Bersama siapa kita di dalam sana Ya kita merasa ada ibu kita Ada bapak kita Enggak Engkau sendirian Tanpa pendamping Gelap kulit Sepi Allah Azzawajal berfirman Tentang kondisi penciptaan manusia Agar engkau tidak congkak Dan agar engkau bersiap-siap Untuk hidup sendiri lagi Di surat Al-Mursalat Ayat 20-24 Nama saya akan dibaca InsyaAllah artinya bahasa Inggris Nah kita hop bagi baca Surat Al-Mursalat Assalamualat Dalam tempat yang cukup Sampai waktu yang ditentukan Lalu kami tentukan Bentuknya maka kami lah sebaik-baik yang menentukan Celakanlah pada hari itu Bagi mereka yang merusakan kebenaran Baratulah Fikro Ya Ketika kita ingat kita pernah sendirian Lalu kita keluar ke dalam kehidupan ini Dan manusia itu Bahasarnya insan Insan itu artinya Ya sesuatu yang Gak bisa kesepian Dia makhluk sosial Berat baginya untuk hidup sendirian Walaupun pernah dulu sendirian Bahkan salah satu hukuman yang menyakitkan bagi manusia Adalah dibiarkan sendirian Kalau kita melihat tuh Orang-orang Yang ditahan Di penjara Itu ada yang satu ruangan Isi banyak orang Sehingga mereka bisa ngobrol Bisa berbicara Tapi ada satu ruangan yang hanya dia saja Dia saja Gak ada hubungan dengan siapa-siapapun Gak kawan Gak ada telepon Gak ada televisi Gak ada apa Dia di kamar sendiri Itu jadi adab Buat dia Kesendirian dia Kemudian Ada yang diasingkan Dulu waktu zaman Belanda Jajah Indonesia Itu tokoh-tokoh Yang membakar semangat orang Untuk merdeka Itu ditangkepin Dan diasingkan Dibuang ke pulau ini Dibuang ke tempat ini Dipisahkan dari keluarganya Dipisahkan dari orang-orang yang mencintainya Akhirnya merasakan Kesedihan Percerian Juga menyakitkan Dua orang yang saling mencintai Apalagi Kalau sudah Lahir dari keduanya Buah hati Yang mereka Menghiasi kehidupan mereka Tahu-tahu harus berpisah Anak pernah punya kerabat Tak kalah dia bercerai Sama Istrinya Itu jadi Malas makan Berpisah dari anak-anaknya Kurus Kering Mencari kawan yang banyak Karena memang dia Dia suka Namun Sebanyak apapun Pengikut Mau memiliki Follower Seratus juta Subscriber Dua ratus juta Engkau akan Ditinggal Sama semua Orang-orang yang Suka Karena itulah kehidupan ini Ketika mereka Mencabut nyawa Walaupun engkau Dikelilingi oleh Keluarga Jadi setelah proses Malaikat mencabut nyawa Keluarga Sedang ada di sekitarmu Dokter juga ada di situ Tapi ketika Engkau sedang sendirian Ini proses Memulai Kesendirian Tak kalah engkau Di perut ibumu Engkau sendirian Walaupun ada ibu Ada bapak Ada kakak Mungkin Yang sudah lahir lebih dahulu Dan tak kalah proses Engkau meninggalkan dunia ini Maka engkau Sudah mulai Sendirian Allah berfirman Disulat Al-Waqiyah Ayat 83 Sampai 85 Al-Waqiyah Ya Al-Waqiyah Al-Waqiyah Maka kalau Bujudu Mengapa tidak Mencegah Ketika nyawa Telah sampai di gerongkongan Dan kamu Ketika itu melihat Dan kami Lebih dekat Kepadanya Daripada kamu Tetapi kamu Tidak melihat Subhanallah Al-Waqiyah Ya Orang-orang Di sekitarnya Tidak melihat Tidak akan dapat Mencegah Engkau akan datang Tidak seluruh dokter Untuk menyelamatkan dirimu Untuk menolong Engkau Nggak ada yang bisa Engkau sendiri Antakal itu Tidak ada penolong Bagi engkau Jadi kalau ada orang Yang hidup Dalam dunia ini Kemudian ditinggal Oleh kawan-kawannya Ditinggal oleh Kerabatnya Ditinggal oleh Orang-orang Yang cintainya Nah Engkau nanti Akan ditinggal Sama mereka Dan engkau melihat Engkau ditinggal Sama mereka Mereka nggak bisa Berbuat apa-apa Malaikat itu Datang Mencabut jawab Proses ini Kesendirian Engkau mati Engkau dimandikan Dibungkus Dengan kain kafat Di salat ini Masih banyak orang Tapi engkau Sudah sendiri Kata Nabi Alayhi Salatu Wasalam Dalam hadis Alayhi Salatu Wasalam Iza wudiatil janazah Fahtamalah Rijadu Ala A'naqilim Apabila Janazah Telah Dilefahkan Selalu Dibawa oleh Lelaki-lelaki Dipundak-pundak Mereka Fa'inkana Salihatan Qal Kalau dia Orang yang Salih Kalau dia Orang yang Baik Jenazah itu Akan Mengatakan Adimuni Adimuni Segera Kenaku Segera Kenaku Tapi Nggak ada yang Dengar Di tengah Lautan Manusia Yang Membawa Jenazahnya Nggak ada Satupun Yang dengar Engkau Sudah Ditinggal Mungkin Kau berfikir Engkau meninggalkan Mereka Manusia Meninggalkan Engkau Engkau Teriak Teriak Mereka Nggak ada yang Dengar Wah Kalau ternyata Dia bukan Orang yang Soleh Kalau orang Soleh Ingin Disegerakan Udah Aku Berpisah Sama Kalian Aku Mau Sendiri Letakkan Aku Di tempatku Untuk Sendirian Di sana Kalian Silahkan Pulang Ke rumah Kalian Aku Mau Berada Sendirian Di sana Tanpa Kalian Tapi Kalau Dia bukan Orang Soleh Apa Yang akan Dia katakan Kata Nabi S.W.T. Kalat Li ahliha Dia akan Berkata Kepada Keluarganya Ya Wailaha Aila Taghabuna Biha Wah Cerakannya Ini Jinazah Kalian Mau Bawa Kemana Jinazahku Itu Mau Dibawa Kemana Dia berkata Kepada Keluarganya Segala Sesuatu Mendengar Suaranya Jeritanya Ilan Insan Dan Liwan Ilan Saqalah Kejuali Manusia Dan Jin Walau Sami Ahala So'yan Kalau Dia mendengarnya Dia bakal Pinsah Pinsah Iya Jawab Kita Sendirian Walaupun Dibawa Oleh Orang Baik Oke Keluarga Dateng Ikut Nguburin Kalau Dia Orang Terkenal Orang Baik Ada Orang Terkenal Ada Orang Baik Orang Terkenal Oke Ya Banyak Fans Dia Junzaan Yang Ngantarkan Orang Ma'an Tapi Adakah Satu Yang Akan Menemangin Di Dalam Kupuran Jatuh Nah Hanya Engkau Ikut Mengantarkan Bahkan Bahkan Kadang Kadang Kala Bapaknya Mati Nungguin Anaknya Karena Anaknya Mengantarin Bapaknya Kemudian Terken Kemana Bapakmu Mangkau Dia Dia ingin Nganter Bapaknya Ke tempat Untuk Sendiri Hartanya Di Diantara Makna Hartanya Kata Para Ulama Orang Orang Kaya Orang Orang Terkenal Banyak Yang Nganterin Bukan Karena Kesolehannya Karena Fulusnya Ikut Nah Kendaraannya Ikut Nganterin Wa Amaluhu Dan Amal Yang Dia Kerjakan Selama Ini Antara Dia Amal Allah Azza Wajal Itu Ikut Nganterin Engkau Yang Dua pulang Yang Satu Tinggal Oh Ternyata Engkau 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 Tapi Tetap Sendirian Keluarga Pulang Paling Lama Berapa Anak Akan Nunggu Di Kubur Anda Habis Ngumpulin Jenazah Bapaknya Ibunya Dia Selesaikan Kemudian Dia doa Orang Orang Pada Pulang Keluarganya Mau Berapa Lama Di Kuburan Situ Satu Jam Kalau Kalau Yang Analyat Tidak Ada Sepuluh Menit Apalagi Anaknya Udah capek Udah Dari Malam Tidur Ngurusin Jenazah Ibunya Aduh Udah Ngantuk Dia Ketika Dia Meletakkan Jenazah Ibunya Kelihang Lahat Seakan Akan Beban Itu Lepas Selesai Sudah Mungkin Dia Sedih Tapi Tidak Bisa Jampingin Orang Tuh Nggak Bisa Jampingin Kita Kita Akan Tetap Sendirian Kembali Sendirian Kita Hibat Anas Ibil Malik Meriwayatkan Dari Nabi Alayhi Salatu Assalam Kala Iza Wudi Al Abdu Fi Qabri Watawalla Kalau Jenazah Itu Diletakkan Di kuburan Udah Diletakkan Di kuburan Udah Dimakamin Keluarganya Kawan-kawannya Yang Nganterin Pada Kua Ditinggal Dia Innahu Layasma Quran Alih Ini Yang Mati Dengar Suara Sandal Orang-orang Itu Pada Pulang Pada Pulang Awalnya Kan Rami Pulang Rami Tinggal Anaknya Mungkin Anaknya Juga Pulang Ketika Sudah Pada Pulang Aca Humad Akan Datang Dua Malaika Engkau Sendirian Mengada Siapa Siapa Fa'ak Aja Allah Lalu Didudukkan Orang Ini Kita Kan Didudukkan Sayakulani Lahu Lalu Berkata Dua Malaikat Kepada Dia Apa Pendapatmu Tentang Orang Ini Yang Namanya Muhammad Sallallahu Orang Ini Mengatakan Ashadu Annahu Abdullah Rasuluh Saya Bersaksi Bahwa Dia Adalah Hamba Allah Dan Utusannya Fai Fai Yukadu Undur Ilamak Adika Minan Nar Engkau Lihat Nih Disitu Ada Jendela Yang Terbuka Menujukan Neraka Engkau Lihat Itu Tempat Mujud Neraka Abdalakallahu Bihimak Admin Jannah Maka Allah Telah Gantikan Buat Engkau Tempat Di Surga Sendirian Iya Kemudian Nanti Akan Datang Orang Yang Mendampingi Ketika Dilihat Siapa Yang Dampingi Ini Orangnya Indah Wajahnya Pakaiannya Bagus Wangi Orang Itu Lalu Bertanaklah Orang Ini Menantar Kok Siapa Wajahmu Kok Menyenangkan Kok Wajah Orang Yang Bawa Kebaikan Apa Kata Orang Ini Anak Amal Soleh Aku Amal Baik Jema Rahmukum Allah Manusia Itu Sunit Untuk Sendirian Makanya Dikasih Pendamping Amal Soleh Di Kuburan Kadangkala Yang Keluarganya Menangis Kesian Bapak Sendirian Di Sana Ibu Sendirian Di Sana Dimana Di Sana Kalau Dia Orang Soleh Aja Temannya Kata Nabi S.A.W. Wa Amal Kafir Aja Pun Kalau Dia Orang Kafir Awil Munafir Atau Yang Pura-pura Islam S.A.W. Ketika Ditanya Tentang Nabi Muhammad S.A.W. Apa Kata Dia La Adri Kuntu Akul Ma Yakul Unna Aku Nggak Tau Tapi Aku Mengucapkan Apa Yang Nama Orang Kata Orang Muhammad Rasulullah Aku Mengucapkan Lalu Dikatakan Kepada Dia La Darai Wala Talai Engkau Nggak Tahu Engkau 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 Kemudian Dalam Kesendirian Dipukul Dengan Martir Dari Besi Diantara Kedua Teringanya Dia Dipukul Faya Sihuh Sayhatan Man Yalihi Illa Saqalih Faya Sihuh Sayhatan Yasma'u Ha Man Yalihi Illa Saqalih Maka Dia Teriak Dengan Teriakan Dengar Orang Yang Di Sekitarnya Kecuali Manusia Dan Cik Lalu Nanti Didateng Lagi Pendamping Dia Subhanallah Kita Kalo Dikasih Pilihan Antum Sendirian Di kamar Atau Dikasih Pendamping Tapi Pendampingnya Ini Berbau Busuk Wajahnya Buruk Pakaian Pakaian Jelek Antum Melih Mana Sendirian Atau Didamping Dia Sendirian Kita Tuh Allah Kirimkan Pendamping Ketika Dia melihat Orang Ini Yang Tidak Mengenakan Sama Sekali Dia Tanya Siapa Engkau Wajahmu Wajah Yang Membawa Kejahatan Aromamu Busuk Kau Sabah Kata Orang Ini Aku Amal Busuk Aku Kemaksiatan Kemaksiatan Dosa Dosa Lalu Orang Ini Ketakutan Dibukakan Untuk Dia Jenderalah Ke Surga Ini Tempat Mua Di Surga Allah Sudah Gantikan Buat Tempat Meraka Ketika Lihat Meraka Dia Baru Saja Melihat Surga Yang Begitu Indah Kalau Dikasih Tahu Ini Tempat Meraka Dalam Kondisi Kesenjirian Dia Bersama Amal Buruk Dia Maka Dia Tidak Ingin Kiamat Sudah Sejati Akhir Tidak Manusia Dibangkitkan Dari Kuburnya Sendirian Nah Dihisap Sendiri Padahal Ketika Kita Sholat Kita Berjamaah Waktu Kita Berhaji Rombongan Berbuka Kadangkala Kita Buka Bersama Tapi Sihatnya Kau Sendirian Itu Orang Yang Berjamaah Di Masjid Apakah Semua Yang Satu Sof Di Sof Pertama Pahalanya Sama Tidak Sama Semua Masing-masing Sebenarnya Makanya Allah Azza Berfirman Di Surat Maryam Ayat 95 Sendiri 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 Kau Nggak Datang Sama Gurum Orang Kadangkala Bersikir Tenang Kalau Engkau Jadi Muridku Nanti Aku Dampingi Kalau Hisat Engkau Sendirian Nggak Bisa Kemana Mana Harta Nggak Ikut Jabatan Nggak Ikut Anak Buah Nggak Ikut Alhamdulillah Alhamdulillah Kembali Dibungkus Sampai Kepala Kepalanya Hanya Ojahnya Kelihatan Kemudian Tidak Berapa Lama Dia hidup Di Muka Bumi Ini Lalu Dia Mati Dia Mati Kembali Sendirian Dan Dibungkus Kain Lagi Seperti Ketika Dia Datang Ke Dunia Ini Dia Dihantarkan Menginggalkan Dunia Ini Dengan Bungkusan Kain Itu Pula Jadi Hidup Itu Hanya Diantara Dua Kain Terus Rumah Yang Dia Bangun Kesuksesan Yang Dia Raih Channel Youtube Yang Udah Banyak Followernya Akun Instagram Dia Yang Punya Jutaan Pengikut Gimana Ceritanya Gak Ada Apakah Kemudian Channelnya Mau dimasukin Ke kuburan Nih Kalau nanti Di kuburan Nonton Subscribe Akan Bertambah Terus Nah Ada Di surat Al-An'am Ayat 94 Allah Berfirman Surat Al-An'am Ayat 94 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 9 10 10 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak ada yang kau bawa makanya kalau kita salah memahami kehidupan dunia ini ada orang yang selalu kumpul sama kawan-kawannya berangkat ke sana sama sahib-sahibnya kuliner bareng merekreasi bareng ini bareng semua bareng-bareng kau akan kembali kepada Allah sendirian kau akan berjumpa dengan Allah tanpa ada penerjemah penerjemah pun tidak ada antara engkau sama Allah terus apa yang harus kita lakukan? tak kalau kita tahu kita akan kembali sendirian ya siap-siap untuk kesendirian itu dan kesendirian itu kayaknya gak lama lagi enggak lama semua yang akan datang itu dekat maka jangan sibuk ngurusin orang lain ya urusin diri kita sendiri apakah maknanya tidak ngurusin orang kita tidak amarmakruf dan nahimungkar kita amarmakruf nahimungkar karena kita ngurusin diri kita kita yang bakal ditanya tata melihat kemungkaran itu lalu kita tidak merubahnya itu urusan kita bukan urusan orang itu urusan kita kita yang bakal ditanya kenapa kau tidak rubah itu kemungkaran maka maksud kita ngurusin diri kita sendiri kita tuh jangan suka ngomongin orang fulanah gimana fulan gimana coba engkau tanya engkau gimana engkau 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 tercermin yang besar engkau berdiri atau jujur lalu engkau mulai melihat wajahmu dicermin tersebut engkau gimana engkau akan sendirian loh nantinya ngak ada kawan ngak ada penolong kecuali amal setelah orang tahu dia akan sendirian dan ternyata kesendirian itu mungkin di salah satu masanya ada kawan yang mendampingi setelah di kuburan tapi setelah itu engkau akan sendirian lagi namun amalmu tetap mendampingi enggak akan berpisah oleh karena itu Allah Azza wa Jal berfirman agar manusia ini mempersiapkan diri untuk kesendirian dia terkadang dia harus datang telanjang enggak pakai baju enggak pakai sandal sandal pun kau enggak punya sekarang di dunia kita enggak punya sandal kita pinjem sandal temen kita kita enggak punya baju kita pinjem hari itu enggak ada maka Allah perintahkan manusia untuk mempersiapkan diri menghadapi hari itu engkau bawalah bawa apa usia terserah engkau engkau mau bawa apa kan tadi udah tahu dalam kesendirian itu nanti di kuburan apa nanti di padang mahsyar apa lagi di sana ya jelas amal soleh Allah berfirman di surat Al-Hashr ayat 18-19 wa ta'udhu billahi minash shaitan rajeem ya ayyuhal ladhin amal taku allaha wa ta'udhu nafsum maa qadzamas lighad wa ta'udhu Allah inna allaha khadirun bima ta'amalun wa ta'udhu billahi lalas Allah fa'ansahum awfu sahum ula'ikahum al-fasifun wahai orang-orang yang beriman bersakualah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bersakualah kepada Allah sungguh Allah mahal penisi terhadap apa yang kamu kerjakan dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupakan diri sendiri mereka itulah orang-orang pasif nah kata Allah mertaqwalah kepada Allah takutlah kepada Allah Allah itu yang menciptakan kita dan kita akan berjumpa dengan Allah sendirian Allah suruh kita untuk melihat memperhatikan apa yang sudah engkau siapkan untuk hari esok apa bersakualah kalian kepada Allah Allah itu maha teliti dengan apa yang kalian kerjakan jamal rahmatullah ini buat teman-teman yang di Australia kalau ada pengumuman tanggal 1 Desember semua warga Indonesia yang ada di Australia akan dideportasi kira-kira kira-kira apa persiapan oh kalau tanggal 1 enak jadi kita kita tahu kita bisa persiapan tuh sampai tanggal 1 yang mau kita bawa pulang baik kalau dikatakan semua warga di Indonesia akan dideportasi kapan kapan negara mau bisa malam ini bisa esok bisa lusa apa yang akan dilakukan dia akan selalu siaga dia akan kumpulkan anak-anaknya keluarganya kumpulkan syuf kita ini bisa dideportasi kapan saja maka tolong siapkan barang-barangnya masukin tas kumpulin yang gak berguna jangan dibawa yang tidak berguna jangan dibawa jangan beras-berati yang gak manfaat tinggal kita cuma punya jatah 30 kilo barang maka kita akan teliti jangan sampai overload barang kita sudah ditaruh di tas paspor apa semua ditaruh tetap beraktifitas tau-tau diketuk pintunya ya rumah nomor sekian berangkat mereka berangkat tapi kalau dia gak siap barang belum ada yang dimasukin di tas juga kadangkala paspor ini itu juga gak ketahuan ada dimana takkan dia diperintahkan untuk keluar dari rumahnya dia akan kebingungan begitu pun saat kala ajal menjemput kita dan engkau belum siap maka engkau akan kebingungan apa yang ingin ingin dibalikin kasih waktu kasih waktu sebentar aja satu jam kasih waktu aku mau memperbaikin gak ada udah dikasih pengumuman udah dikasih pengumuman selesai dan mereka pencabut nyawa akan datang kapan saja dia mau sesuai dengan ketentuan Allah maka kata Allah janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa sama Allah lalu Allah bikin mereka lupa lupa sama diri mereka sendiri karena lupa sama Allah Allah bikin jangan lupa sama masalahat dia sama yang manfaat buat dirinya dia jadi lupa oleh karena itu Umar mengatakan kalian hitung hitunglah jadi kalian mulai bikin perhitungan sebelum kalian dihitung kita nih dikasih fasilitas sama Allah dikasih tugas hitung nikmat Allah gak akan bakal bisa kau hitung tapi paling tidak yang kau hitung dosa-dosamu dan amal sorang yang sudah kau kerjakan apa dan timbanglah timbang setelah dihitung ditimbang timbangan ini untuk melihat kualitas kau tahu aku punya banyak timbang oh ternyata riak aku waktu ngamali gak ada gunanya dan berhias lah untuk pameran terbesar nanti berhias kita diperhias padahal itu akan dipamerkan kalian semuanya nah ada yang tersebut kita perlu berhias sekarang mempersiapkan diri hias perhiasannya dengan amal soleh bukan dengan amal buruk ketika kau nanti pada hari kiamat itu banyak dosa dipikul dosa dipikul keluar dari kuburannya ada yang mikul kambing yang mengembik ada yang mikul sapi bayangkan pemandangan pada hari itu waku kira pulang ini orang baik ternyata na'udhubillah orang molim hari itu tidak akan dipamerkan maka berhias untuk hari itu baik padahal modal kesendirian yang penting itu adalah rasa takut sama Allah adanya rasa takut ini yang membuat manusia bersiatlah bersiap diri setelah Allah Azzawajal berfirman tentang firman Allah yang di surat Al-Mu'minun mungkin buka surat Al-Mu'minun ayat 65 ayat 60 ayat 60 61 surat Al-Mu'minun ayat 60 61 dan mereka yang memberikan apa yang mereka memberikan sedekah dengan hati penuh takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka itu bersegera dalam kebaikan kebaikan dan mereka orang-orang yang mempindah untuk memperolehnya siapa mereka ini ketika ayat itu turun Aisyah bertanya kepada Nabi yang dimaksud dengan orang-orang itu apakah orang-orang yang minum homos yang suka mabuk-mabuk yang berzina yang mencuri bukan tapi yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang berpuasa yang rajin sholat dan mereka rajin bersodaqah dan mereka takut tidak diterima amal maka mereka berlomba-lomba dalam kebaikan terus mereka jaman rahmukumullah suami istri ketika menjadi bapak dan ibu biasanya dia mulai mempersiapkan anak ketika anak itu mulai besar kalau itu anak perempuan tau-tau satu nikah dibawa oleh suaminya yang anak cowok nikah tau-tau dia izin ayah ibu aku mau rumah sendiri ya tak fadol nanti anaknya satu semuanya akhirnya bapak ibu tinggal sendirian masih berdua mereka yang satu mati ibu tinggal sendirian satu mati habis dan mereka tetap hidup sendirian di alam kubur sesuai dengan amalan mereka maka jangan takut dengan kesendirian tapi persiapkan diri untuk kesendirian tersebut jangan was-was karena itu satu kepastian satu kepastian yang akan dinebut kita Allah sudah kasih tau tinggal bagaimana kau menyikapi dan mempersiapkan diri bahwa bekal sebanyak-banyaknya untuk tak kalah kau sendirian hadah wallah wa'ala yang disampaikan di sesuatu kali ini mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab nah saya persilahkan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh dari Sydney Ustaz ada titipan pertanyaan kalau nanti yang ditanya Manro buka itu kalau di kuburan Ustaz kita harus menghafalin bahasa Arab apa itu tergantung dari amalan apa bagaimana Jazakallah Masya Allah Barakallahu Ya jamaah ya pertanyaan menarik ya apakah nanti pertanyaannya pakai bahasa Arab Ustaz jadi kalau anak gak bisa bahasa Arab akhirnya gimana jawabnya nanti ada miskomunikasi nanti bisa jadi bukan jamaah jadi menjawabnya itu dengan keyakinan malaikat yang bertanya akan bertanya dengan bahasamu apakah kemudian orang-orang akan bisa bahasa Arab bisa jadi di alam kubur maka yang perlu dipersiapkan itu kalau bicara bahasa Arab muslim itu hendaklah belajar bahasa Arab muslim itu kurannya bahasa Arab sholatnya pakai bahasa Arab masa lebih mementikin bahasa Inggris daripada bahasa Arab ya karena bahasa Inggris jadi bahasa untuk cari fulus maka kenapa orang-orang berlomba-lomba untuk belajar bahasa Inggris karena memang untuk cari fulus diolah sebagian orang yang bahasa Arab juga ada yang semangat belajar bahasa Arab karena untuk kerja untuk dunia tapi gimana kau belajar bahasa Arab demi untuk memahami agama kita paling tidak ketika sholat kita tahu dengan apa yang kita baca jadi menjawab pertanyaan malaikat itu dengan keyakinan makanya ketika orang sajir ditanya apa pendapatmu tentang orang ini aku melihat orang-orang mengatakan dia nabi maka aku ikut tapi dia tidak punya keyakinan jadi orang ini tahu tapi tidak meyakini maka untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah kita mengenal Allah SWT agar tunggu keyakinan di diri kita mengenal Nabi Muhammad agar takkah ditanya kita langsung mengatakan siapa dia Muhammad Abdullah Rasulullah seperti itu ini adalah Allah SWT dan soal assalamualaikum ini dari Brisbane ini di luar tema pertanyaan tipan ini ada pusingan katanya ini pusingan ini dinisbatkan ke Ustaz boleh saya bacakan Ustaz ini Ini anak lahir pesta, anak wisuda pesta, nikah pesta, mau berangkat haji pesta, naik jabatan pesta 80% yang datang orang berada, pakainya mewah, karena engkau mengundang tujuannya amplop si tamu Orang miskin kau menurut anak yatim, karena bisa melihat dari jauh Berarti hajatmu bukan sedekah, tapi engkau sedang berdagang, yang aneh kadang judulnya syukuran Jadi ada yang bertanya, apakah ini setiap orang kan niatnya lain-lain ini Ustaz Jadi gak setiap orang berpikir seperti ini, bagaimana kalau miskinnya amplop itu nanti di